Salam sejahtera Malaysia dan nyata di suara rakyat bergembang di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia Seluruh Malaysia sudah tahu, memang sah Sudah mengetahui bahawa akaun Hamzah Zainuddin dan istrinya telah pun dibekukan oleh SPRM Nah, memanglah perlu dibeku kalau sedang disiasat Itu adil lah Semua orang pun dibuat macam tu Najib Razak pun macam tu Semua macam tu Jadi, memang begitulah prosedur dia Janganlah marah Akhirnya, selepas akaun Hamzah Zainuddin dibekukan Dia pun muncullah Di dalam satu sidang media Yang telah dijanjikannya Hamzah Zainuddin bagaimanapun berkata Belewet dakwah Akaun yang dibeku itu Kononnya atas arahan pemimpin politik tertinggi kerajaan Ini bukan arahan Ini memang kerja SPRM Ini memang kerja SPRM Dulu Najib Razak kena siasat Apa komen kamu? Sekarang sudah kena sendiri? Apa komen kamu? Memang itu kerja SPRM Ini bukan atas arahan sesiapa Memang atas kerja SPRM Ketua pembangka Hamzah Zainuddin Mengesahkan Yang lembaga hasil dalam negeri Telah pun membekukan akaun miliknya Dan istrinya semalam Hamzah Zainuddin yang merupakan setiaus agung Bersatu itu mendakwah Pembekuan itu berpunca daripada Terkanan dan campur tangan politik Campur tangan pemimpin-pemimpin Politik tertinggi kerajaan persekutuan Katanya Jadi katanya Pembekuan ini yang kemudiannya disebarkan kepada media Merupakan satu usaha Yang kononnya terdesak Kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim Untuk terus menekan pimpinan PM Yang semakin mendapat kepercayaan rakyat Tak tahulah Tapi kalau Kalau ikut logiknya SPRM tak akan SPRM pula LHDN Kalau ikut logiknya LHDN Tak akan bekukan Sesuatu akaun itu Tanpa ada apa-apa Ada apa-apa case Kalau Kalau LHDN bekukan Akaunnya Tanpa ada apa-apa bukti Yang perlu untuk dibeku Hamzah Zainuddin boleh lawan Jangan risau Dia juga satu tiktik kotor katanya Yang berterusan bagi mencipta persepsi buruk terhadap PM Terutamanya selepas sokongan majoriti rakyat Beralih kepada PM yang memenangi 146 daripada 245 kursi dun baru-baru ini Katanya dalam kenyataan pada hari ini Hamzah Zainuddin Tak payahlah takut Tak payah risau apa-apa Kalau betul Nanti diserah baliklah Ekaun itu Takut apanya Tenang-tenang saja Semalam pembekuan itu Dilaporkan berkaitan dengan Siasatan SPRM Yang sedang dijalankan terhadapnya Memanglah SPRM Kalau sudah siasat Lepas itu Memang ada case Terpaksalah LHDN bekukan Hamzah Zainuddin berkata Pendakuan politik terhadapnya Serupa seperti case Yang melibatkan Pengurusi PN Muhyiddin Yassin Yang kini berdepan Empat lagi pertuduhan Salah kononnya Guna kuasa Salah guna kuasa Yang berkaitan program Janawi bawah Ketika dia menjadi Perdana Menteri Tonton dan perempuan Yang dihormati sekalian Walaupun Pada 15 Ogos lalu Mahkamah Tinggi Telah melepaskan Muhyiddin Daripada empat pertuduhan itu Tapi ingat Tiga pertuduhan Di bawah seksyen 4 Kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan uang haram Pencegahan Pembiayaan keganasan Dan hasil Daripada aktiviti haram Masih lagi kekal Masih kekal ya Hamzah juga berkata Dia pasti ada Banyak lagi Tindakan politik Yang akan diambil Terhadapnya Dan pemimpin PN Lain dalam Masa terdekat Adakah ini Pengakuan Bahawa Memang Akan ada lagi Yang akan didakwa Kerana ada case Takkanlah Kerajaan Takkanlah AGC Takkanlah Pihak Ya Pihak AGC Nak ambil Tindakan Untuk mendakwa Kalau tak ada apa-apa case Pelik lah Macam begitu Haa Ok So Kita tunggu nanti Apa keputusannya Berita ini Daripada MalaysiaKini.com 24 Ogos 2023 Kita jumpa lagi Bye Salam Katakan kekuatan PN di Johor hanya berkisar di bagian utara yaitu Pagoh tempat siapa Pagoh itu menerusi ahli parlimennya yaitu Tan Sri Mahiaddin Mat Yasin dan Parlimen Mersing dua itu saja jadi katanya jangan keliru dengan pilihan rakyat negeri PRN 6 negeri terutamanya di bahagian utara utara negara dengan kawasan selatan itu hanya dakwaan PN kononnya ada gelombang di Johor sokong mereka di Johor cakap Sanusi yaitu Menteri Besar Kedah sekarang ini tak laku tak laku orang Johor ini sederhana dan tidak ekstrim dengan isu agama dan kaum yang dibawakan oleh Perikatan Nasional katanya orang-orang Johor apa pendapat anda adakah anda bersetuju dengan pendapat atau pandangan daripada Nujazlan ini boleh berkata demikian pada satu sidang media selepas majlis pengenalan calon PH bagi Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram di sini pada hari ini hadir sama pada majlis itu adalah Presiden Amanah yaitu Datuk Sri Muhammad Sabu tiga Presiden Amanah lagi yang lain tiga nek Presiden Amanah yang lain maksudkan saya yaitu Adli Zahari juga ada Datuk Mahfuz Omar turut hadir dan Datuk Sri Mujahid Yusuf Rawat serta pengurusi Amanah Johor iaitu Aminul Huda Hasan turut hadir pada majlis itu ialah Setiausaha DAP Johor Andrew Chen Kaheng dan timbalan pengurusi PKR Jimmy Puah Wiese pada Sabtu lalu naib pengurusi pada Sabtu yang lalu naib pengurusi Amanah Johor Suhaizan Khalat telah diumumkan sebagai calon bagi calon parti itu mewakili Pakatan Harapan maupun saya bagi pilihan daya kecil Parlimen Pulai 9 September ini selain itu timbalan ketua Amanah kawasan Bakri juga iaitu Nazri Abdul Rahman juga diumumkan sebagai calon bagi kerusi Dewan Negeri Dun Simpang Jerak dalam pada itu Nur Jazlan yang juga timbalan speaker yang juga adalah timbalan speaker Dewan Negara turut yakin undi majoriti gabungan PHBN pada PRK Pulai dan Sudun Simpang Jerak ini bukan sahaja tak akan kalah tapi akan meningkat majoritinya beliau berkata pada PRU 15 November tahun lalu saya dapat 31,726 undi menangkala oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub memperolehi 64,900 undi sementara carun PN pada ketika itu hanya mendapat 20,000 undi sejak jadi katanya jika undi saya dicampur dengan undi Salahuddin maka jumlahnya lebih 96,000 undi saya yakin katanya undi kepada PHBN akan kekal oleh itu faktanya dimana datangnya sokongan untuk PN yang mendakwa akan menang jika 90% pengundi Melayu keluar mengundi katanya Nur Jazlan juga yang juga adalah Ketua UMNO bahagian Pulai berkata Jentera UMNO akan digerakkan membantu kempen terutama di kawasan pengundi Melayu di Tampoy dan Kempas UMNO bagian Pulai mempunyai 11,000 ahli Jentera UMNO akan bersama PH bergerak berkempen dan mendekati pengundi di Parlimen Pulai yang terdiri daripada 2 pawasan Dun Kempas dan Perling katanya Dengan Hadi Suara Rakyat bergembang di channel ini Bye-bye Terima kasih